Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Aries Jumpa lagi dengan saya Arya di sol 8 9 10 Dalam pembacaan Akhir cinta kamu Dengan orang yang kalian cintai Ya Oke Seperti apa kelanjutan dan Pada akhirnya Cerita kalian ini Ya Kita Bacakan disini Dan ini itu ya General Reading secara umum Jadi energi yang tertarik disini itu Untuk semua judiak aries Banyak orang yang masuk disini Bukan khusus untuk kamu sendiri Jadi jangan Jadikan ini sebagai patokan ya Sebagian mungkin masuk di kamu Tapi sebagian lainnya Masuk di Aries-Aries yang lain Kalau kamu ingin saya bacakan Secara pribadi Kamu boleh klik link di bawah deskripsi saya Ya ya di dalam kolom deskripsi saya Itu ada link berwarna biru Klik aja disitu Chat di saya Nanti saya periksa di Permintaan pesannya Saya konfirmasi permintaan kalian Ya pertemanan kalian Dan Kita melakukan personal readingnya disana Ya Dan itu berbiaya ya Oke Video ini itu berlaku kapan saja ya Ketika kamu mencari tahu Kisah selanjutnya Hubungan kalian ini Atau Akhir dari cerita cinta kalian ini ya Berarti kalian sedang mencari tahu ya Jadi kapan saja Bukan hanya Di bulan ini atau bulan itu Enggak 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 Ini tuh Kapan aja Ketika kamu klik video ini Berarti kamu sedang terarah Kesini Oke Karena kamu sedang membutuhkan Kejelasan Dari pertanyaan-pertanyaan kalian Oke Jadi Disini ada 10 kartu Aduh Bisik Bisik Disini ada 10 kartu ya Oke Di kartu pertama ada The star Yang kedua ada Three of Pentacles Yang ketiga ada The Hieropen Yang keempat ada Two of sword Kemudian Four of sword Nine of cups Page of cups Death Three of Two of wands Dan ace of wands Hmm Saya merasakan disini Orang yang kamu cinta ini adalah harapan kalian Orang yang kalian inginkan Dan dia itu soulmate kalian Ya Sepertinya Ada pihak ketiga disini ya Atau kamu yang menjadi pihak ketiga Atau pihak ketiga ini kan bisa saja Pihak dari keluarga pasangan kamu Atau kamu sendiri yang tidak Mungkin tidak merestu hubungan kalian Ya Oke Kita jabarkan dulu ya Baru kita Membaca Ulasannya ya Baru kita tarik kesimpulan Kemudian Beberapa dari kalian tuh Ada Banyak perbedaan disini LDRan lah Ada perbedaan agama Ada perbedaan prinsip Perbedaan Pendapat Perbedaan Pola pikir Perbedaan Hmm Banyak lah ya Disini saya melihat ya Hmm Dan kalian tuh seperti berada dalam Dua pilihan Kalian masih Masih sama-sama bingung Kemudian di Fall of Swords Kalian berusaha Mengalihkan Hati kalian kepada yang lain Ya Tetapi tetap aja tuh Hmm Yang terbawahnya dia Terus Ya Siapa yuk Terus di Nine of Cups ya Ketika bersama dia tuh Kamu merasa Kebahagiaan ini Begitu sempurna Dia mampu memberikan Kebahagiaan yang sempurna Buat kamu Ya Kenapa Karena dia adalah Harapan-harapan kamu Oh Mungkin beberapa dari kalian Kalian Purnah Ya mungkin saat ini kalian Menjalin cinta segitiga Atau Kamu yang menjadi Pihak ketiga Dalam hubungan kamu Sebelumnya Hmm Ketika datang Si orang ini Dia memberikan Cinta yang Membahagiakan Dan dia bisa Mengerti Diri kamu Dia bisa memberikan Apa yang kamu inginkan Namun Hmm Sambil disini Ada Merasa Tersakiti Ya Kalian merasa Tersakiti Karena menjadi Korban Namun disini Saya melihat kamu Bertransformasi Dari situ Ketika mengenal Orang ini Kalian mulai Bertransformasi Kalian mulai berubah Dan akhirnya Kalian mulai Mengambil langkah Untuk melepaskan Diri dari Hubungan Yang membuat kamu Menjadi pihak ketiga ini Demi orang itu Ya Dan Kamu Akan bertemu Di suatu tempat Yang jauh Ya Hmm Ini tentang Kisah cinta kalian Jadi Bagi dia Dia Kamu itu adalah Harapan dia Soulmate dia Yang bisa mengerti dia Ya Jadi Walaupun Disini saya melihat Ada perbedaan Pendapat Atau Hmm Ada pihak ketiga Yang tidak Merestui Hubungan kalian Mungkin orang tua Saudara Teman Atau lain sebagainya Hmm Dan disini ada Perbedaannya Perbedaan Apa ya Prinsip Agama Jarak Tempat tinggal Dan Apa ya Perbedaan Perbedaan Usia Juga ada Disini Ya Ya Sempat Bingung Sih Ini Pasangan Kalian ini Dia merasa Bingung Antara Memilih Pihak Pihak ketiga Atau Kalian Tapi Nyatanya Kamu lebih Kuat Energi Kamu Lebih Kuat Ke dia Di dalam Hati Dia Daripada Yang Lain Ya Jadi Jadi Walaupun Mereka Begitu Menusuk Dia Untuk Mencegat Dia Menghalangi Dia Untuk Dengan Kamu Dia Tidak Tergoyahkan Kenapa Karena Dengan Kamu Tidak Merasa Bahagia Ya Jadi Akhirnya Dia Memilih Untuk Meninggalkan Meninggalkan Orang Orang Yang Menghalangi Kalian Dan Dia Kembali Menawarkan Cinta Lagi Kepadamu Dia Sadar Bahwa Dulu Dia Pernah Menyukiti Kamu Ya Sekarang Dia Mulai Berubah Dia Mulai Sadar Diri Dan Dia Mulai Berubah Dan Dia Merasa Bahwa Ternyata Kamulah Yang Dia Cari Selama Ini Dan Dia Ingin Minta Maaf Ya Kemarin Dia Pernah Menyakiti Kamu Dia Ingin Kembali Dan Ya Seperti Dia Berubah Ada Perubahan Besar Dalam Diri Dia Dia Makin Dewasa Ya Walaupun Saya Menurut Disini Ada Yang Lebih Mudah Dari Kalian Dan Akibat Dari Kesalahan Dia Kemarin Ya Mungkin Dia Terlalu Khawatir Atas Res Atau Ada Pihak ketiga Yang Membentengi Hubungan Kalian Yang Menghalangi Hubungan Kalian Dia Berubah Total Ya Dia Merubah Dia Membuang Semua Ketakutan Dia Dia Membuang Semua Kekhawatiran Dia Ya Pikiran Negatif Dia Untuk Datang Kembali Ke Kamu Ada Perubahan Besar Dalam Diri Dia Yang Dia Lakukan Demi Kamu Demi Cinta Dia Bukan Demi Kamu Tapi Demi Rasa Cinta Dia Kepada Kamu Dan Keinginan Dia Untuk Berbahagia Dengan Kamu Dan Kelanjutan Hubungan Kalian Ini Saya Merasakannya Sepertinya Dia Ingin Bertemu Dengan Kamu Di Suatu Tempat Yang Jauh Karena Ada Ace of One Di Sini Ya Dia Memiliki Harapan Di Situ Dan Kamu Demikian Ya Ya Kalian Menghindari Akhirnya Kalian Menghindari Pihak ketiga Ini Pihak ketiga Itu Ya Bukan Saja Berupa Orang Ya Tapi Problem Kalian Ini Pemicu Masalah Kalian Ini Atau Penghalang Penghalang Kalian Ini Ya Pihak ketiga Artinya Mungkin Pasangan Kamu Sebelumnya Atau Keluarga Kamu Yang Yang Tidak Merestui Ya Pihak ketiga Juga Berupa Seperti Perbedaan Usia Atau Pihak ketiga Yang Yang berusaha Menjurkan Hujurkan hubungan Kalian Caps Karena Ya Dengan Kamu Dia merasa Kebahagiaan Itu Sempurna Ya Kalau Kita Sandingkan Tree of Pentacles Dengan Page of Caps Saya Saya merasakan Di sini Dia Tidak Peduli Dengan Direstui Atau Tidak Karena Bagi dia Yang Akan Menjalani Kehidupan Panjang Dia Itu Adalah Dia Dengan Kamu Ya Soal Masalah Restu Dia Akan Berusaha Untuk Membujuk Atau Membuktikan Ya Bahwa Dia Bahagia Dengan Kamu Dan Ya Saya Melihat Di sini Sepertinya Tidak Terlalu Ribet Ya Saya Melihat Di sini Sepertinya Orang Tua Dia Atau Keluarga Dia Atau Keluarga Kamu Tidak Ya Awalnya Mereka Tidak Setuju Mereka Tidak Setuju Karena Ada Perbedaan Agama Usia Yang Cukup Jauh Dan Tempat Tinggal Mungkin Itu Berpengaruh Juga Namun Ketika Mereka Melihat Kamu Down Karena Larangan Mereka Di sini Mereka Merasa Sepertinya Mereka Lebih Baik Melihat Kamu Bahagia Daripada Mengorbankan Perasaan Kamu Demi Kewisan Mereka Gitu Ya Akhirnya Ya Walaupun Ada Sedikit Apa Ya Apa Ya Kecewaan Dari Mereka Karena Kamu Tidak Mendengarkan Mereka Kamu Lebih Memilih Si Dia Atau Dia Mungkin Di pihak Dia Dia Mengabaikan Keluarga Dia Demi Memilih Kamu Dan Keluarga Dia Merasa Kecewa Tapi Ketika Mereka Melihat Dia Bahagia Dengan Kamu Maka Saya Melihat Di Sini Akhirnya Mereka Yaudah Gitu Ya Yang Yang penting Dia Bahagia Itu Kata Mereka Yang Tidak Menyetujui Kalian Ini Ya Ya Dan Sama Disini Sepertinya Kalian Akan Bertemu Ya Dan Hidup Sejahtera Bahagia Ya Di Luar Dari Orang Orang Yang Tidak Merestui Kalian Ya Seperti Itu Jadi Sekarang Itu Bukan Cuman Kamu Aja Ngarep Dia Juga Ngarep Dia Juga Bingung Dengan Perbedaan Ini Bagaimana Caranya Dia Bisa Menjelaskan Kepada Keluarga Dia Untuk Bisa Menerima Kamu Ya Segitu Pentingnya Kamu Di Mata Dia Sehingga Apapun Dia Lakukan Dan Dia Tidak Berhenti Berdoa Ya Dia Tidak Berhenti Berdoa Dalam Kebingungan Dia Ada Keyakinan Yang Tersimpan Intinya Dia Ingin Berbahagia Mungkin Disini Kebahagiaan Yang Dia Cari Dari Kamu Itu Secara Batin Ya Segi Materi Ada Ya Visi Pun Ada Pokoknya Ini Itu Kebahagiaan Yang Memang Dia Cari Cari Diharap Selama Ini Ya Yang Tidak Ditemukan Di Pihak Yang Lain Ya Dari Seseorang Yang Lain Ya Perkenalan Kalian Itu Diawali Dengan Sama Sama Merasa Terkorban Ya Mungkin Kalian Sedang Berada Di Hubungan Cinta Segitiga Terus Kalian Mulai Rasa Jatuh Cinta Satu Sama Lain Tapi Kalian Bingung Karena Perbedaan Usia Atau Agama Atau Tempat Tinggal Yang Jauh Dan Kalian Bingung Mengarahkan Kemana Hubungan Ini Hanya Kalian Break Ya Kalian Bingung Takut Dengan Pihak Ketiga Juga Hanya Kalian Hubungan Kalian Seperti Melepaskan Tapi Gak Bisa Terus Menawarkan Tapi Tidak Tidak Diterima Atau Gak Ada Kejelasan Gitu Gak Ada Belum Ada Jawaban Karena Kamu Belum Pasti Juga Sih Dia Juga Belum Pasti Ya Saya Disini Mungkin Kalian Berdua Ini Punya Hubungan Sebelumnya Mungkin Dia Punya Pasangan Dan Kamu Juga Punya Pasangan Entah Kalian Masih Pecaran Atau Sudah Menikah Tapi Sepertinya Kalian Berdua Ini Punya Pasangan Yang Lain Sebelum Akhirnya Kalian Jatuh Cinta Ya Kalian Berdua Jatuh Cinta Ya Jadi Ini Itu Cinta Yang Memiliki Perbedaan Dihalangi Restu Dalam Kebingungan Tapi Menyimpan Rasa Saling Merasa Bahagia Satu Sama Lain Saling Cocok Saling Memahami Saling Mendukung Saling Memotivasi Saling Memberi Semangat Dan Saling Memberikan Perubahan Gitu Membawa Perubahan Jadi Ketika Kalian Saling Mengenal Satu Sama Lain Konflik Yang Terjadi Dalam Hubungan Kalian Atau Mungkin Kesedihan Atau Ya Ada Sebuah Problem Yang Membuat Kalian Sangat Sedih Tersakiti Diakibatkan Oleh Orang Yang Anda Pikirkan Ini Tapi Karena Kalian Sama Sama Punya Rasa Yang Sama Pengalaman Yang Sudah Kalian Ciptakan Bersama Kalian Lalu Bersama Sehingga Disini Kalian Seperti Kalau Dia Mau Ngomong Gini Sama Kamu Mengenal Kamu Itu Membuat Saya Merasakan Satu Perubahan Besar Dalam Diri Saya Ya Kamu Juga Begitu Energi Dia Ketika Kamu Mengenal Dia Lebih Dekat Ya Kamu Merasa Tersakiti Terkorbani Tapi Dibalik Di balik Semua Itu Kehadiran Dia Membuat Kamu Membawakan Perubahan Buat Kamu Juga Perubahan Besar Ya Yang Membuat Kamu Semakin Yakin Bahwa Cinta Ini Itu Kuat Cinta Ini Itu Perlu Di Pertahankan Dan Cinta Ini Itu Yang Akan Saya Bawa Akan Saya Genggam Dia Adalah Harapan Saya Karena Dia Membangkitkan Gairah Hidup Saya Kembali Ya Dan Saya Relah Melepaskan Penghalang Penghalang Saya Demi Dia Ya Ya Saya Akan Memaafkan Dia Atas Semua Sikap Dia Kepada Saya Kemarin Menyakiti Saya Seperti Itu Karena Saya Rasa Disini Bukan Cuma Kamu Yang Tersakiti Dia Juga Ya Ya Karena Sepertinya Kalian Punya Hubungan Yang Lain Sama Sama Punya Yang Lain Untuk Bisa Bersatu Kalian Harus Relah Melepaskan Orang Sebelumnya Dan Itu Butuh Proses Yang Panjang Ya Dan Ada Hal Hal Lain Yang Membuat Kalian Sangat Membuat Kalian Kuat Dalam Bertransformasi Kali In Kuat Dalam Melakukan Perubahan Karena Ada Spirit Spirit Love Disini Aduh Seperti Itu Kisah Cinta Kalian Selanjutnya Dan Sepertinya Bottom Of the deck Knight Knight Pentacles Saya Bantu Dengan Kartu Yang Lain Ya Akhir Yang Membahagiakan Ya Sepertinya Kalian Harus Pergi Ya Akhirnya Kalian Pergi Keluar Kota Apa Ke Untuk Membangun Kembali Hubungan Kalian Meninggalkan Orang Orang Toxic Ya Demi Kebahagiaan Kalian Ya Dan Inilah Harapan Kalian Bersama Ya Pada Akhirnya Akhirnya Kalian Kembali Bersatu Lagi Ya Dengan Orang Yang Kalian Cintai Ini Dan Ya Ada Cinta Yang Kuat Yang Tidak Bisa Dilepaskan Disini Diantara Kalian Ya Kalian Kalian Saya Melihat Disini Ada Kestabilan Dalam Kehidupan Kalian Ya Akan Ada Kebahagiaan Ya Keadilan Dalam Keseimbangan Dalam Memberi Dan Menderima Ya Kalian Saling Mengerti Satu Sama Lain Kalian Saling Mencintai Saling Memahami Menerima Kekurangan Dan Kelibahan Masing Masing Ya Dan Ya Saya Melihat Disini Kalian Cukup Terobsesi Dengan Orang Ini Orang Ini Sekarang Lagi Kepo Kepoin Kamu Di Media Sosial Dia Kangen Banget Sama Kamu Ya Dan Namun Sekarang Dia Lagi Menyiapkan Finansial Dia Demi Menuju Ketamu Ya Saya Melihat Disini Ada Akan Ada Rekonsiliasi Ya Selanjutnya Itu Ya Dia Tidak Bisa Mengelak Lagi Dari Rasa Cintanya Kepadamu Dan Akhirnya Kalian Harus Pergi Dari Hal-hal Yang Tidak Penting Di Dunia Ini Maksudnya Di Tempat Kalian Demi Menjemput Kebahagiaan Kalian Bersama Seperti Itu Akhir Kisah Cinta Kalian Ya Oke Semoga Ini Membantu Menghibur Menginspirasi Dan Semoga Ini Bermanfaat Ya Aries Semoga Kalian puas Dengan Reading Saya Kalau Ingin Personal Reading Silahkan Chat Di Akun Facebook Saya Yaitu Riyatarotrader Klik Aja Di Link Di Bawah Ini Di Kolom Deskripsi Langsung Kalian Terhubung Di Akun Saya Semoga Ini Bermanfaat Wassalamualaikum Brw. Wb Brw.